Halo guys jumpa lagi bersama saya Sanjaya di channel rumah benar Lampung kita bahas tentang anak-anak nulat Jerman dulu ya guys nanti kita bahas di Kepik nah ini anak nulat Jerman ini hampir dua minggu ini sudah saya ayak Nah tadinya makanan ini enggak pernah habis makan dan minumnya sebelum di ayak nah tapi sekarang setelah saya ayak dia mau makan ya guys ya mau makan dan minum terus purnya juga berlahan-lahan ya dimakan juga kalau enggak diayak dia kayaknya males makan dan minum guys jadi ya di bawah itu termasuk banyak kotorannya juga karena dia main di bawah terus ya guys ya Nah setelah saya pengayakan dia enggak pernah main di bawah lagi jadi biasanya saya narok makan dan minumnya tuh labu siem itu masukin ke dalam guys nah ini saya taruh di atas aja dia udah mulai habis ini kesnya Nah itulah manfaatnya dari pengayakan jadi semoga bermanfaat aja untuk teman-teman yang bodi daya juga Hai ini yang usia satu bulan guys ya hampir satu bulan tiga hari lagi guys Hai satu bulan jadi ini kalau warna ulet itu seperti ini ini masih masih kecil dia kalau sudah dewasa itu dia akan berubah warnanya biasanya contohnya seperti mana ya guys nah ini sudah satu bulan setengah dia berubah seperti itu guys nih saya deketin ini seperti ini guys ini sudah satu bulan setengah Hai dia berubah warnanya itu berubah ini berkisar ya seminggu dua minggu lagi berubah dia Hai tapi tetap harus pemberian Hai purnya juga ya guys ya Hai pemberian pur harus setiap hari nih kalau yang seperti ini nih guys Hai ini pemberian makan dan minumnya bebarengan jadi Hai suka seperti ini dan besoknya dia mengering enggak enggak dimakan dan minum ya guys ya Nah kalau yang yang seperti ini dia makan Hai itu guys Hai nah kalau dia makan seperti ini minum seperti ini berarti purnya itu udah bisa dimakan sama dia Hai nah kita bahas di ketiknya guys ini ini saya jelasin dulu ini tadinya ada lima kotak sekarang saya jadiin empat kotak karena produksinya ini sedikit 600 kepiknya ini sedikit 600 kepik itu sedikit ya guys jadi Hai saya jadiin empat kotak Hai satu kotaknya dibagi 150 150 semua kesnya Hai itu aja nah Hai saya jelasin disini kepik gulat jerman ini Hai di empat kotak ini dia ada yang banyak ada yang dikit produksinya entah dia Hai banyakan cewek Hai terus Hai cowoknya sedikit Hai atau sebaliknya Hai karena kita dipengecekan di kepiknya ini kita kurang tahu ya guys ya yang tahu itu dia pas pas kawinnya aja cewek cowoknya jadi Hai apakah dia dari Hai usia bibitnya jadiin kepiknya Hai bisa jadi Hai tapi saya belum tahu biasanya sih seperti itu kalau kepi eh sorry kalau dia bibit ulat Jerman itu usia Hai tiga bulan setengah Hai telurnya itu biasanya sedikit ya guys ya Hai terus ada yang empat bulan setengah yang paling atas ini empat bulan setengah guys jadi ini yang paling banyak Hai terus Hai yang ini juga yang paling banyak Hai nah yang dua ini kurang guys Hai anakannya itu kurang banyak Hai jadi hasilnya enggak sama rata Hai walaupun dia Hai kepiknya 750 750 semua Nah bagi temen-temen yang Hai paham juga diule Jerman Hai ya boleh komen-komen sharing-sharing kita disini Hai jadi biar ada temen-temen juga bisa baca komentarnya bisa tahu Okay guys, thank you Thank you 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 I